Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Wahyu Zeddi Nah dimana pada kesempatan kali ini Kita sedang berada di lokasi ini Kapu Leda milik Bapak Martanto Karena Bapak Martanto itu mempertanyakan kepada saya Bagaimana Kok kapuleganya itu Apa itu Bunganya itu sulit banget Dan padahal itu daunnya hijaunya luar biasa Namun sebelum kita membahas tentang kapulega itu Seperti biasa Terlebih dahulu untuk kawanku dan sobatku Dimanapun kalian berada Support terus channel Wahyu Zeddi Dengan cara like, komen, subscribe, dan share Dan tentunya jangan ketinggalan untuk kunyikan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Wahyu Zeddi Nah disini ada sungai kecil ya Nah ini yang membatasi antara yang kapulega daunnya hijau dan yang tidak Coba kita lihat Coba kita lihat Itu memang daunnya hijau banget Bagus itu Luar biasa daunnya menghijau Dan kita lihat apakah ada bunganya Nah disini kita buktikan Bahwa Yang ini Ini bunganya itu Sangat Jarang banget Ini ada yang jadi Ini ada yang berbunga Namun ini Busuk Nah ini Bisa dilihat itu kawan Dengan jelas itu Nah itu Disini kita ambil kesimpulannya Yaitu karena apa Ini Terlalu padat banget ini Karena itu Ini terkesan tidak ada jarak antara rumpun Walaupun cara penjarangannya itu sudah Bagus Ini penjarangannya memang sudah bagus Tapi antara jarak rumpunnya itu tidak ada Karena Kapulega ini juga perlu Walaupun kapulega harus ada naungan Namun untuk bunga khususnya ini Harus ada Apa itu Cahaya yang sedikit masuk Ke rumpunnya ini Nah ini Bisa dilihat jelas itu Ya ini kesimpulannya ini Karena Terlalu padatnya rumpun ini Nah itu Dan yuk kita lihat Yang di atas sana Nah itu Itu yang masih Jarang-jarang banget Karena itu Katanya Baru Ditanam beberapa Bulan ya Nah kita langsung mendekat Kita lihat Bunganya Nah Disini walaupun Nah itu Cuma Sedikit Namun itu Ada bunganya disini Nah itu Itu bunganya malah banyak Nah itu Ini padahal daunnya itu Menguning Nah itu Nah itu Yang longgar itu Ini pohonnya sedikit ini Malah Bunganya itu banyak Nah itu Nah jadi Untuk kawan-kawan Dan sobatku Dimanapun Kalian berada ya Nah itu Bisa dilihat Yang di sebelah Sungai itu Daunnya hijau Namun Bunganya itu Tidak ada Itu Nah jadi Untuk kawan-kawan Dan sobatku Dimanapun Kalian berada Nah Disini Kita bisa Mengambil hikmahnya ya Bahwa Bertanika Bulaga Harus Ada teori-teori Atau Cara-cara Yang bagus Salah satunya itu Diperhatikan adalah Jarak Jarak antara rumpun Ke rumpunnya Jadi Bukan hanya Masalah jarak Antara pohon ke pohonnya Namun ini Jarak rumpun Sangat berpengaruh Untuk Terjadinya Apa itu Kapulaga Berbunga Dan nanti Bunganya itu Bisa menjadi Buah Nah itu Disini kita telah Mengambil hikmah Mudah-mudahan Apa yang saya Bagikan Bisa bermanfaat Untuk kawanku Dan sobatku Dimanapun Kalian berada Nah Tentunya Pertemuan pada Kesempatan kali ini Sekian dulu Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa